Keong tutur, saya memasak ini pakai mie teman-teman Ini salah satu ciri-ciri mengidentifikasikan kalau kerang itu masih hidup dan segar Itu pada saat dimasak, banyak-banyak banyak Dan ini yang kalian tunggu-tunggu kan? Keong macan, isinya kayak gimana sih? Nah, belakangnya kena ya Hmm, lihat enggak? Hari ini saya punya kerang tahu teman-teman Namanya kerang tahu sama ini Keong tutur, saya memasak ini pakai mie teman-teman Ini adalah salah satu kerang termanis Kerang manis banget, kerang tahu Garam masuk, micin masuk, aduk-aduk Kerangnya langsung masukkan Tunggu sampai mendidih Sudah membuka pada kerangnya Ini salah satu ciri-ciri mengidentifikasikan kalau kerang itu masih hidup dan segar Itu pada saat dimasak, biasanya dia akan membuka begini Tapi kalau sudah mati, tadinya dimasak, biasanya dia tetap aja Nih, coba-coba Ini masih dalam keadaan baru mendidih Setelah matang Rasanya gimana ya? Coba aja yuk Coba, coba Panas, panas, panas Panas, panas Coba ya Waduh, manis banget teman-teman Makanya disebut kerang tahu ini manisnya Minta ampun Ternyata benar Kita masukkan mie-nya Ini bukan mie pakai kerang Tapi kerang pakai mie Karena kerangnya lebih banyak daripada mie-nya Mie-nya saya pakai dua ya Supaya seimbang antara banyaknya kerang dan banyaknya mie Dan alatnya saya ganti pakai sumpit Karena kalau makan mie nggak pakai sumpit tuh kayaknya rasanya aneh aja gitu Nggak tahu deh Sudah bawaan lahir Bumbu mie-nya kita taruh di mangkok Minyaknya juga Dan cabainya Biar ada nendang Sampeng udeknya rada susah gini Tapi inilah seninya Kaldu dari si kerang dan si keong tutulnya ini akan meresap ke dalam mie-nya Sudah matang Jangan terlalu minyak-minyak Langsung kita tumpuk saja Aduh-duh Banyak amat-banyak Nanti kita plating teman-teman Nah ini dia sudah sedang matang teman-teman Tuh Ini keong tutul dan kerang tahu Mari kita coba Ayo kita coba Mie-nya ya Tuh kan Jadi mie-nya itu udah ada rasanya Kaldu kerang itu meresap sampai ke dalam mie teman-teman Nggak percaya Coba aja Lebih gurih sedap banget teman-teman Ini yang tahunya Mantap Lagi Aduh-duh jatuh lagi Ambil airnya Seruput Saya nggak pakai saus Kenapa? Ini merasakan rasa asli dari kaldu kuah kerang dan keong tutunya Jadi rasa gurih ini mantep banget Kalau sudah campur saus itu ya tersamar sama saus Dan ini yang kalian tunggu-tunggu kan Keong macan Isinya kayak gimana Isinya tuh ya kayak keong Tuh dalamnya tuh Dalamnya begini nih ya Manis banget Kalau sampai belakang ini kena Tuh Tuh Nah Belakangnya kena ya Kelihatan nggak? Aduh-duh Manisnya Keongnya Kita makan bareng mie Dan kuahnya tunggu-tunggu Dan kuahnya tunggu-tunggu Wah Hmm Hmm